Laga perempat final Juventus kontra Real Madrid menyisakan kisah Gianluigi Buffon dan Cristiano Ronaldo. Dua insan pesepak bola terbaik dunia yang saling menghormati. Niat Sevilla untuk meneruskan kejutan di pentas Eropa untuk sementara tertahan. Menjamu Bayo Munson yang sangat berpengalaman, Sevilla menyerah 1-2. Banyak cerita menarik dari lag pertama babak perempat final Liga Champions di hari tadi. Apalagi kalau bukan diantaranya di balik kemenangan telak Real atas Juve. Semuanya terangkum dalam extra time berikut ini. Pilih sempat anda kembali lagi menyaksikan kabar Real Malam. Dengan kekalahan telak Juve atas Real Madrid, Gantt menipiskan wakil Italia untuk menembus empat besar. Dan satu-satunya harapan kini ada di tanah Naes Roma. Soalannya mereka dihadang ke lepasan Spanyol lainnya, yakni Barcelona. Lagian tak akan seru juga tersaji kalau dua wakil Inggris akan saling berterok, yaitu Liverpool kontra Manchester City. Nah, mampukan Jurgen Klopp kembali menjadi batu sandungan bagi Pep Guardiola? Selanjutnya kita akan beralih ke pentas revak bola nasional, di mana Arema FC resmi mendatangkan pelatih asing baru asal Slovenia, Milan Petrovic. Meski berlisensi UEFA Pro, Milan Petrovic hanya dikontrak sebagai asisten pelatih dari Joko Susilo yang akan mengikuti kursus kepelatihan AFC Pro. Sepak bola tak hanya tentang olahraga, sepak bola nyatanya mampu menggerakkan para supporter untuk membantu sesama. Ya, sepatuan nama Alwin Kingcai sebagai salah satu kandidat kuat calon penantang Rudy Ahunggunawan, memang sangat terdengar. Alwin pun siap menjawab keinginan publik yang sudah memprediksi betapa seru duel Alwin versus Ahung. Syaratnya, Alwin tentu harus mengumpulkan kemenangan, termasuk atas Ryan Hendricks, fighter sekaligus polisi, pada Fight Night 18, One Fight for Never Quit, Sabtu malam mendatang. Sebanyak 1054 kebulu tangkis, semangka negara saling unjuk gigi di turnamen Junior Grand Prix 2018. Sementara kepengurusan Persatuan Gula Seluruh Indonesia atau PGSI Masa Bakti 2018-2022, akhirnya resmi dilantik. Kabar ini sekaligus juga menjadi kabar penutup. Jumpa kita di Kabar Arena edisi malam hari ini. Kami akan kembali esok pukul 22.30 waktu di Cepet. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viala Tomit, selamat malam. Salam.